Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Vivo, yaitu Vivo V30e. Vivo akan menuncurkan ponsel seri V baru Vivo V30e pada tanggal 2 Mei di India. Vivo V30e akan dijual secara eksklusif melalui Flipkart di India. Perusahaan baru-baru ini merilis teaser dari ponsel ini. Mari kita lihat detailnya. V30e akan bergabung dengan Vivo V30 dan V30 Pro yang sudah lebih dulu diluncurkan. Vivo telah mengkonfirmasi beberapa detail ponsel tersebut. Ini akan menampilkan layar AMOLED melengkung 3 dimensi berukuran 6,68 inci, dengan notch lubang di tengah. Layar ini akan memiliki resolusi Full HD+, dan representasi 120Hz. Terungkap juga bahwa ponsel seri V yang akan datang akan menggunakan kamera depan 50MP dengan autofocus untuk selfie dan panggilan video. Vivo V30e akan menawarkan pengaturan kamera belakang ganda, termasuk sensor Sony YMX882 50MP dengan panjang fokus tetap 50mm dan 8MP kamera ultrawide serta lampu LED aurora light. Ini akan memiliki beberapa fitur kamera, termasuk mode portret profesional, algoritma portret HD, dan penyesuaian suhu warna cerdas. Vivo V30e dipastikan mendapat baterai 5500mAh dengan dukungan pengisian dacepat 44W. Ketebalannya sekitar 7,69mm, dan disebut-sebut sebagai ponsel tertipis dengan baterai 5500mAh. Ini akan diluncurkan dalam 3 pilihan warna, seperti palpet red, silk blue, dan warna putih. Vivo V30e juga akan hadir dengan sertifikasi IP64 untuk ketahanan air dan debu. Beberapa minggu lalu, Vivo V30e muncul di database benchmark Geekbench. Sesuai daftar Geekbench, ponsel seri V mendatang akan dinaik oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Dipasangkan dengan GPU Adreno 710 dan RAM 8GB. Ponsel ini juga diperkirakan akan dijual dengan harga di bawah 5,8 juta rupiah. Nah itulah tadi bocoran terbaru dari Vivo V30e. Kami berharap perusahaan akan mengungkap fitur dan spesifikasi lain dari Vivo V30e dalam beberapa hari mendatang. Terakhir, jangan lupa juga untuk tinggalkan pendapatan Anda tentang ponsel ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya. Terima kasih.